Bagi pemirsa kita awali informasi yang pertama, di bulan suci Ramadan, kurma menjadi salah satu makanan yang paling dicari masyarakat. Di Kabupaten Kudus, pemirsa dalam sehari, pedagang mampu menghabiskan sekitar 50 kg kurma. Pedagang kurma dadakan berada di sekitar perempatan Jalan Sunan Kudus, Desa Kauman, Kejambatan Kota Kudus. Biasanya mereka mulai menggelar lapak sepekan sebelum datangnya bulan suci Ramadan. Berbagai kurma dapat dijumpai, mulai kurma kualitas biasa hingga premium. Pedagang kurma mengaku sejak memasuki bulan suci Ramadan, penjualan kurma melunjak drastis, dalam sehari mampu menjual hingga 50 kg. Harganya pun bervariatif, mulai dari Rp35.000 hingga Rp100.000. Namun, kata pedagang, penjualan paling laris pada kurma jenis golden yang cukup murah, menjadi buruan pembeli untuk menjadi menu berlengkap berbuka puasa maupun sahur. Berapa puluh ya? Gak bisa dihitung, kayaknya. Serang sini, dikisah, Pak. Terus, rumah pilihannya apa aja sih, Pak? Rumah apa aja, ada Najwa, ada Mejol, ada sayang, apa aja, semuanya aja di sini. Dijual mulai berapa, sampai berapa, Pak? Sekilo, ada yang Rp35, Rp40, Rp50.000. Yang paling dicari masyarakat, yang apa, Pak? Yang murah. Tapi kalau yang buat obat, kan juga. Biasanya banyaknya. Terus, kurma ini, Pak, rata-rata masyarakat beri untuk apa sih, Pak? Langsung, nah ini, dari Rasulullah, kan, kurma. Terus, kurma ini, biasanya banyak sebalannya setiap hari mungkin, atau hanya ketika bulannya saja, Pak? Ya, setiap hari juga jualan, tapi kalau kebanyakan, kamar jenis lebih baik. Ya, untuk takjit, Pak. Emang sering pakai kurma, atau bagaimana? Ya, terutama kalau bulan kuasa. Ya, pakai kurma gitu ya? Kalau beli, berapa kilo, Mas? Ya, ini cuma beli Rp20.000, sih. Bang, sering beli di sini, atau bagaimana? Ya, kalau pas, kebanyakan Raja beli. Kalau nggak di sini, ya, ada beli di pasar juga, Mas. Kenapa beli beli di sini, Pak? Karena, apakah banyak pilihan, apa gimana? Ya, kan ini dikit jalan, banyak sekali gitu. Kalau lihat itu, kayaknya pengen. Berkah itu pun turut dirasakan lapak pedagang lainnya, hingga di sejumlah toko di sepanjang Jalan Sunan Kudus. Sukron Hamdani, Simpang 5 TV, melaporkan.